Keponakan Kasang Pangarap yakni Jan Etes Sri Narendra dan Sedamirah Nasution bertugas membawakan cincin pernikahan untuk sang paman dan istri, Rina Gudono. Saat melangkah maju dari tempat duduknya, Jan Etes dan Sedamirah nampak semangat. Putra pertama Jibran Raka Buming Raka itu tampak membawa kotak berhias bunga berisikan cincin pernikahan Kaisang dan Rina. Sebelum berjalan, Jibran tampak merapikan rambut dan belangkon Jan Etes. Bersama Sedamirah di samping Jan Etes, kedua cucu Presiden Joko Widodo itu-itu sambil tertawa khas anak-anak berjalan menuju pelaminan tempat Kaisang dan Rina duduk. Sesampainya menyerahkan kotak cincin tersebut, Rina mengajak Jan Etes dan Sedamirah melambaikan tangan kepada tamu yang datang. Mereka berdua pun tampak berpose seru bersama paman dan tantenya. Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Jokowi, Kaisang Pangarap, resmi menikahi Rina Gudono. Selesai ijab kabul, keduanya dipersilakan naik ke atas pelaminan. Akad nikah berlangsung di Pendopo Agung Kedaton Ambarukmo, Roal Ambarukmo, Sabtu 10 Desember tahun 2022. Saat berada di pelaminan, Kaisang dipakaikan kembali keris oleh Indra Prasojo. Cincin pernikahan diantarkan oleh dua cucu Jokowi, Jan Etes dan Sedamirah Nasutun. Setelah itu, keduanya saling memakaikan cincin. Kaisang tersenyum semeringah saat memasangkan cincin nikah di jari manis Rina. Begitu juga Rina tersenyum ketika memasangkan cincin di jari manis suaminya, Kaisang. Setelah itu, Rina mencium tangan Kaisang. Pasangan suami istri ini kemudian tersenyum dan memperlihatkan cincin kawin yang sudah melingkar di jari manis. Lebih berharga, kecuali memiliki suami dan imam yang soleh. Cium tangan Rina untuk Kaisang iringi dengan tepuk tangan dan doa selamat untuk Rina dan Kaisang. Kedua mempelai disilahkan duduk di pelaminan. Terima kasih telah menonton!